Hai jumpa lagi sobat otomotif kali ini masih bersama informasi seputar dunia otomotif ini ada trouble di kendaraan kol tss yang mengalami kendala temperaturnya naik kondisi mesin panas ini menandakan bahwa ada yang abnormal di engine-nya atau di sistem coolingnya baik itu di radiator atau di sistem-sistem yang lain biasanya kalau terjadi temperatur panas kemungkinan jumlah air radiator itu berkurang baik di radiatornya ataupun di reservoir atau ditampungannya Nah dari mana saja nanti yang biasanya terjadi pada kol tss simak terus videonya sampai penuh ini untuk reservoirnya biasanya jumlah air di reservoir itu sampai kering habis jadi dipastikan ada kebocoran nah kebocoran ini tuh letaknya sering terjadi pada kol tss yaitu ada di bagian radiator sebelah kiri kita lo kita lihat nanti tetap posisinya dari radiator itu sendiri yang sering terjadi kebocoran nah ini adalah lokasi dari sering terjadinya atau lokasi yang sering terjadi kebocoran air radiator yaitu pada bagian selang upper itu bagian selang atas biasanya ini dari selangnya itu itu sendiri yang sudah rusak sudah melar sehingga airnya nanti bocor atau rembes di bagian bawah ini terlihat ada bekas-bekas air yang sudah mengerak sudah dibersihkan ini ini tadi adalah yang selangnya saja tidak menutup kemungkinan juga sering terjadi pada leher dari pipa untuk yang dapat selangnya ini itu tertak sehingga akhirnya membuat radiator ini bocor atau kekurangan jumlah air pendingin nah untuk bagian yang selang di sini juga pengaruh ini juga habis bekas-bekas kerak-keraknya nah ini kemungkinan juga menyebabkan air menjadi bocor nah dari beberapa titik itu yang sering terjadi adalah pada selang radiator itu sendiri oke guys ini adalah kentering kote SS yang tadi mengalami kebocoran di selangnya nah itu adalah beberapa kasus yang terjadi pada kendaraan Mitsubishi kote SS jadi jika kendaraan anda mengalami masalah temperatur panas maka sebaiknya lakukan pemeriksaan terutama di selang radiator yang bagian upper atau bagian atas bisa itu dari selangnya sendiri atau dari retak dari rumah dari radiator itu jadi jika itu sudah terjadi maka ganti selang atau lepas radiator dan bawa ke tukang radiator untuk di patri atau di las itu adalah penyelesaiannya yang terbaik terima kasih sudah menonton video saya tentunya semoga bermanfaat dan jadi inspirasi atau jadi pengalaman jika anda mengalami masalah yang sama seperti yang apa saya ceritakan sebelumnya dan tentunya jangan lupa subscribe selamat menonton video 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 selamat men video selamat menonton video selamat